Sebuah truk pengangkut material hilang, kendali dan meluncur mundur hingga terguling di Kabupaten Badung, Bali dan viral di media sosial. Diduga insiden kecelakaan tunggal ini akibat truk tidak kuat menanjak di jalur ekstrim. Detik-detik truk mundur dan terguling terekam kamera ponsel warga dan viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di tanjakan ekstrim Jalan Goagong, Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Truk bermuatan material batako tidak kuat menanjak di jalur menikung tayam hingga sobir kehilangan kendali. Lantaran dikenal sebagai tanjakan ekstrim, polisi telah memasang pelang larangan melintas bagi kendaraan sejenis truk. Namun tak sedikit sobir truk nekat melintas di lokasi karena memangkas jarak dari Denpasar menuju Kuta Selatan. Sebelumnya, Pemdas Tempat sudah merencanakan pembuatan jalan alternatif sejak tahun 2020 lalu, namun masih mengalami kendala. Namun kendala kita adalah kepemilikan orang-orang ini yang masih belum jelas karena kebanyakan tanah itu bukan tidak milik dari masyarakat tempat lagi. Ini kendala kita dan memang itu perlu dipikirkan depan. Karena secara analisis kelayakan studi jalan itu memang sangat membayakan. Akibat kejadian tersebut, sopir truk mengalami luka ringan dan dibawa ke klinik terdekat. Dari Kabupaten Badung, Bali, Bagus Alip Ainyus melaporkan.